Pelatih Persib Bandung, yakni Bojan Hodak, mengatakan bahwa para pemainnya sangat fit jelang leg pertama final Championship Series Liga 1 2023-2024. Seperti diketahui, Maung Bandung menjadi salah satu final pada Championship Series Liga 1 musim ini. Tiket final berhasil di Sabat Persib Usai melibas Bali United pada laga semifinal. Mereka sukses menaklukkan Serdadu Tridatu dengan skor agregat 4-1 pada semifinal lalu. Di partai final nanti, anak Asubo Jan Hodak akan berhadapan dengan tim kejutan. Madura United secara mengejutkan sukses melangkahkan kaki mereka menuju partai final kompetisi musim ini. Tim besutan Rahmat Basuki itu menekup Borneo FC dengan skor agregat 4-2 di semifinal. Nantinya, Madura dan Persib akan saling bentrok dalam dua pertandingan final. Leg pertama akan berlangsung di markas Pangeran Biru terlebih dahulu. Jelang pertandingan tersebut, sebuah kabar baik diberikan oleh pelatih Persib, Bojan Hodak. Pelatih asal Croasia itu menegaskan semua pemainnya siap tempur. Bojan Hodak menjelaskan bahwa Deddy Kusnandar sempat mengalami cedera. Namun, cedera pemain berposisi sebagai gelandan bertahan itu tak serius. Sehingga sang pemain masih berpeluang tampil melawan Madura United. Sementara itu, Bojan Hodak memiliki catatan terkait tiket pertandingan. Bojan Hodak menilai tiket yang tersedia kurang banyak. Sehingga banyak popotoh yang terancam tak bisa memberikan dukungan langsung ke stadion. Madura United rupanya memiliki rekor pertemuan yang lebih baik saat menghadapi Persib Bandung. Kedua kesebelasan bakal bertarung di final Championship Series BRI Liga 1 2023-2024. Sejak terbentuk delapan tahun silam, dua tim ini telah bertemu sebanyak 14 kali. Perjumpaan mereka sejauh ini selalu terjadi di kompetisi domestik termasuk Indonesia Soccer Championship ISCA 2016. Laskar Sabeke Arab berhasil unggul dengan enam kemenangan, berbanding empat yang diraih oleh rivalnya tersebut. Sementara empat laga lain diwarnai hasil seri, secara catatan gol, Madura United juga tampak sedikit lebih garam. Mereka berhasil mengemas 17 gol, berbanding 14 gol yang dibuat Persib. Walau begitu, catatan tersebut tak benar-benar menggambarkan kekuatan kedua tim. Sebab, Persib sejatinya unggul dalam beberapa pertemuan belakangan ini. Kemenangan Madura United pada dasarnya tercipta di awal-awal rivalitas kedua kesebelasan. Tetapi pandemi COVID-19, membuat rekor pertemuan tak lagi relevan, Persib mampu memenangkan empat pertandingan dari enam laga terakhir. Dengan hanya satu kekalahan yang mereka rasakan dalam rentang pertandingan itu, hanya saja, Maung Bandung tak boleh Jemawa. Sebab, kegagalan meraih kemenangan itu justru terjadi dalam dua laga kandang terakhir mereka, satu imbang, satu kalah. Terima kasih telah menonton!